Pemirsa dalam upayakan para lansia agar tetap bisa aktif, sehat, bugar, dan bisa hidup harmonis bersama dengan keluarga melalui program Bina Keluarga Lansia dan juga Sekolah Lansia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Tengah berharap para lansia juga bisa menjadi role model dalam memberikan kontribusi untuk menurunkan stunting. Seperti yang diketahui, jumlah lansia semakin meningkat. Kurang lebih 10 persen penduduk di Pulau Jawa adalah mereka yang sudah lansia atau berangsur lansia. Melihat kondisi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Tengah mengupayakan para lansia ini agar tetap bisa aktif, sehat, bugar, dan bisa hidup harmonis bersama keluarga melalui program yaitu Bina Keluarga Lansia atau BKL dan Sekolah Lansia atau SELA. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsi pada Wisuda Sekolah Lansia Sehat Bahagia Mandiri atau SELA Sehari di Hotel Howard Johnson baru-baru ini menjelaskan bahwa lansia juga berperan dalam upaya percepatan penurunan stunting karena di Pulau Jawa banyak sekali pengasuhan anak balita dititipkan kepada mereka di rumah. Oleh karenanya disamping menjadikan lansia tetap sehat, bugar, dan produktif diupayakan juga mereka tetap bersama keluarga dalam pengasuhan dan menjadi role model bagi anggota keluarga yang lain sehingga lansia bisa turut memberikan kontribusi pemerintah untuk menurunkan stunting. Di Indonesia itu kan 10 persen gitu ya? Di Jawa, di Pulau Jawa? Di Jawa, ya. Kalau di Indonesia kurang lebih sekitar, rata-rata 8,5 persen dari ini. Mungkin upaya dari PKPN Jateng sendiri mau menangani lansia ini seperti alam? Ya, kita tahu bahwa lansia itu jumlahnya semakin meningkat. Kalau sekarang kurang lebih 10 persen dari duduk di Pulau Jawa itu adalah mereka yang sudah lansia atau berangsur lansia. Sehingga memang kita perlu mengupayakan bahwa kalau saya senang menyebutnya sebagai ulama lansia, usia lansia masih aktif. Mereka-mereka yang masih berlangsung sudah berusia lansia itu lanjut usia masih aktif jadi ulama. Kita harus mengupayakan bahwa para lansia ini bisa tetap aktif, tetap sehat, tetap bugar, dan bisa hidup harmonis bersama-sama keluarga. Apalagi kalau kita melihat permasalahan misalnya amanah pemerintah untuk menurunkan stunting, rupanya lansia itu juga berperan di dalam upaya percepatan penurunkan stunting karena apa? Karena di Jawa ini, khususnya di Jawa Tengah itu banyak sekali pengasuhan kepada anak pemerintah itu dititipkan kepada para ayah putri yang kemurna. Oleh karena disamping untuk menjadikan lansia-lansia itu tetap sehat, tetap bugar, bisa produktif, maka kita mengupayakan bahwa lansia-lansia itu tetap bisa bersama-sama keluarga dalam pengasuhan dalam menjadi model-model bagi kota keluarga yang lain. Karena itulah salah satu programnya adalah ada yang namanya program minat keluarga lain.